Majetama'a qawmin fi baitim min buyutillah Buat teman-teman semua, kata Rasulullah begini Barang siapa sebuah kaum? Duduk di rumahnya Allah Yatsluna kitab Allah Baca Al-Quran Dan saling mempelajari diantara mereka Nulis, nyata, penghapal, bertanya Menyimak segala macam yang antum semua lakukan hari ini Apa yang akan diberikan Allah SWT? Ada empat Yang pertama Tidak akan diturunkan kepada kita yang hadir pada siang hari ini Adalah kecuali kebahagiaan Ketenangan Ketentraman jiwa Jadi teman-teman yang sedang galau bete Yang sedang ada masalah di rumahnya Cocok datang ke pengajian Karena Allah jaminkan dapat sesakinah Yang kedua Ini juga penting buat kita Rahmat itu kan kasih sayang Allah SWT Di zaman sekarang ini kita butuh rahmatnya Allah Kasih sayangnya Allah Penting buat kita Kenapa? Karena zamannya sudah makin edan sekarang Tidak hanya zaman fitnah Tapi juga zamannya wabah Wabah dimana-mana sekarang Nanti kita bahas ya Sudah dengan tema ini Allah taburkan rahmat Wahafat sumul malaika Ini pun penting Janji Allah ini Melalui alisan Rasulullah Bahwa kita ini sedang dinaungi Sayap-sayap malaikat Jadi kalau Bapak Ibu Ada-ada sekalian bisa melihat Ini di sekitar kita Banyak malaikat Yang sedang membentangkan sayapnya Menaungi kita Supaya tidak kena musibah Tempat paling aman Banyak kasus di dunia Ketika terjadi bencana alam Banjir Tsunami Longsor Likifasi Dan sebagainya Itu tempat yang aman adalah masjid Entah kenapa Mu'jizat atau bukan Tapi masjid kebanyakan itu selamat Saya kembali dari Palu Pas dari Palu saya lihat Banyak masjid yang selamat Sedangkan di sampingnya rumah-rumah rata Paling belok tiangnya Sampai ada masjid di Palu Yang menaranya miring gitu ya Tidak diperbaikin Jadi namanya masjid menara miring sekarang Gara-gara Kena Bencana Alam Mirip kayak menara pisah di itali Begitu gitu Menaranya menara masjidnya miring Ini tempat paling aman sekarang disini kita Jadi aman ya Kalau ada hujan meteor Insya Allah aman disini Gitu ya Yang terakhir Yang penting banget ini Dan Allah menyebut-nyebut kita hari ini Ini Teteh Akang Mbak Semuanya Ini kita sedang dipuji Allah Di alamin Allah Kalau anda semua sekarang dipuji Disebut lagi pidato gubernur Misalkan Pak Anies ya Yang saya hormati Ibu Fulanah Bapak Fulan Disebut nama gubernur Senang gak kira-kira? Senang Disebut sama presiden Pak Jokowi senang gak? Enggak Senang juga lah Pokoknya disebut sama Orang-orang yang terkenal Terpandang Punya jabatan Itu kan senang biasanya ya Manusiawi Tapi ini ada yang lebih spesial lagi Pagi ini yang nyebut-nyebut kita itu Bukan sekedar presiden gubernur Bupati Wali Kota Tapi yang menciptakan mereka semua Allah SWT Ini dihadapan para malekatnya Malekat berkumpul dihadapan Allah Disebut nama-nama kita satu persatu Fulan Fulana Semua yang hadir di Baitul Rahmah hari ini Disebuti nama kita Ini orang-orang terbaik Jadi Jangan sepelekan sebuah majlis ilmu Jangan sepelekan sebuah majlis ilmu Karena kita sedang berjihad di dalamnya Jadi teman-teman sedang berjihad hari ini ya Man kharoja fi tola bil ilmi Fahuwa fi sabi lillah hatta yarjia Kata Rasulullah Barang siapa keluar rumah Datang ke sebuah tempat ilmu Maka dia sedang berjihad Fisa binillah hatta yarjia Sampai pulang lagi Jadi kalau sekarang Bapak ibu adek sekalian meninggal dunia Itu statusnya apa? Mati Syahid dan syahidah Mati syahid Mau? Ada yang mau mati syahid disini? Enggak Jangan sekarang Yang kapan terusnya bu? Kita bercita-cita Sama Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Matikan kami dalam keadaan syahid Mau sekarang Mau nanti Mau besok Terserah Yang penting matinya syahid Sesuai dengan moto seorang muslim Ishkariman Aumud syahid Ishkariman Hiduplah mulia Dalam kebaikan Bermanfaat Kalau gak bisa itu ngapain? Aumud syahid Mending mati aja Tapi matinya mati? Syahid Mati dalam perjuangan Membela agamanya Allah Mati dalam menuntut ilmu juga Seperti ini Terima kasih telah menonton